Dulu nabi-nabi sutulis di kitab suci, Tuhan Allah akan utus pamesias untuk kasih selamat pamanusia yang berdosa, dan untuk kasih baik-baik ulang dompe hubungan dengan Tuhan Allah. Yesus pehidup kasih tunju dengan jelas, dia itu yang Tuhan Allah sujanji untuk kasih selamat pamanusia. Nabi saya sutulis, nona-nona satu akan hamil, kong melahirkan anak laki-laki satu. Kong itu betul-betul jadi. Kong dengan Tuhan Allah pekuasa, dia bikin Maria yang masih nona-nona itu hamil, kong kasih lahir, Pak Yesus. Kong itu sutulis di kitab suci. Denk Yesus lahir, itu jadi tanda dari Tuhan Allah, Yesus itu sudah mesias, yang dapat sebut Tuhan Allah yang paling tinggi peanak. Waktu orang lihat Pak Yesus, dorang lihat Tuhan Allah pekuasa ada pada dia. Dia kasih sembuh orang, kasih ampun dorang pedosa, denk dia bajanji, dia akan bikin dorang jadi dia peumat, yang hidup denk dia selama lamanya. Yesus lagi kasih dia pediri mati, kong tanggung manusia pedosa-dosa. Tapi dia hidup ulang. Itu kasih tunjuk dia pekuasa lebih besar, dari kuasa yang bisa bikin orang mati. Yesus bilang, kita ada kuasa untuk bikin orang hidup, denk ada kuasa untuk ambil itu ulang. Yesus pehidup kasih genap apa yang nabi-nabi sutulis. Denk itu kasih jelas, Tuhan Allah pefirman itu sempurna, denk ada sampai selama lamanya. Itu sama denk yang nabi-nabi subilang. Yesus itu, Tuhan Allah pefirman sudah, kong lewat Yesus, orang-orang bisa tahu tentang Tuhan Allah. Yesus datang untuk bikin dorang hidup betul, sama denk waktu pertama kali dia cipta laki-laki denk perempuang. Tapi donk tera percaya pa Tuhan Allah, denk tera dengar-dengaran pa dia. Di kitab suci sutatulis, semua orang so berdosa, kong depe akibat, dorang mau mati tak pisah den Tuhan Allah selama lamanya. Jadi dorang tar bisa hidup sama-sama den Tuhan Allah. Tapi waktu Tuhan Allah kasih sedia ana domba laki-laki satu, untuk ganti Abraham pe ana, begitu lagi Tuhan Allah seutus pa Yesus, untuk matilah ganti pa manusia. Dia bikin begitu, supaya tiap orang yang percaya pa Yesus, bisa jadi dia pe umat, yang dia jadi raja pada orang pe hidup. Jadi karena itu, siapa yang ikut pa Yesus, dia tera akan dapat hukuman, tapi mau dapat hidup dengan Tuhan Allah selama lamanya. Waktu Yesus hidup ulang, dia bilang, orang-orang yang percaya pa kita, akan kasih tahu pa semua bangsa. Tuhan Allah kasih ampun pa orang yang bertobat, kong balai pa dia. Tuhan Allah lagi akan utus roh kudus, supaya ada sama-sama deng orang yang percaya pa dia. Kasih tunjuk yang betul, deng dia kasih kuasa pa dorang, untuk tetap percaya pa Tuhan Allah. Waktu satu perempuan yang berdosa bertobat, deng mulai ikut pa Yesus sebagai dia peguru, Yesus bilang pa dia, ngana pedosa Tuhan Allah sukase ampun, karena ngana percaya. Yesus bilang lagi, waktu manusia betul-betul sayang pa Tuhan Allah, itu jadi tanda Tuhan Allah sukase ampun, dorang pedosa-dosa. Yesus panggil orang-orang untuk ikut pa dia. Sapa yang so ambil keputusan untuk ikut pa Yesus, dorang bisa bilang pa dia begini, Ya Allah Bapak, Bapak itu yang betul. Kita berterima kasih, karena Bapak sayang pak kita. Kita menyasal karena su berdosa, deng taradengar-dengaran pa Bapak. Kita bersyukur, karena Bapak suutus pa Yesus, untuk mati di kayu salib, ganti pak kita. Deng sukase hidup ulang pa dia. Kita ingin ikut pa Bapak, deng kita percaya, Yesus yang kasih selamat pa kita, deng dia itu kita petuhan. Kita bersyukur, karena Bapak suhapus kita pedosa, deng subuka jalan pa kita, untuk datang deng tinggal, ditampak Tuhan Allah berkuasa sebagai Raja, untuk selama-lamanya. Kita minta kasih roh kudus pa kita, supaya bisa sama-sama deng kita, deng kasih tunjuk jalan pa kita. Biar supaya roh kudus kasih kuasa pa kita, untuk sayang pa Bapak, deng untuk iku apa yang Bapak mau. Deng biar supaya semua orang di dunia ini, puji deng hormat pa Bapak. Amin. Yesus bicara tentang orang-orang yang iku pa dia. Kita pedomba-domba kanal kita pesuara. Kita kanal padorang, deng dong iku pa kita, supaya hidup talebe-lebe. Orang-orang yang iku pa Yesus, dorang berdoa tiap hari. Deng dong berusaha iku apa yang Yesus sukasih contoh. Dong balajar Tuhan Allah pefirman di kitab suci, Yesus pimpin deng kasih kuat padorang, lewat kuasa dari Tuhan Allah perho, yang ada padorang pehati. Apa yang Yesus bilang pa orang-orang yang iku pa dia, dorang simpang itu padom pehati. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia bilang, Tuhan Allah sukasih pa kita, samua kuasa di sorga deng di bumi. Percaya sudah apa yang kita bilang ini. Kita selalu sama-sama dengoni terus, sampai akhir jaman.